Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Satsi Kejaudri Saya masih di semester 2 Prodi Pendidikan Agama Islam Disini saya akan presentasi individu Dengan judul materi Berbulu dan menyembeli dan juga Kemukum makanan Bismillahirrahmanirrahim Yahilul istiyadu Bijawari Yessibay Wattoyri Bisharti Kauniha Mualamatan Diperbolehkan berburu hewan Dengan mengandalkan hewan buas Jika begini kita boleh berburu Menggunakan hewan buas atau burung Misalnya Hewan buas yang kita pakai adalah Serigala atau Harimau Jika di Kota Putara Macan salju digunakan untuk berburu Misalnya seperti burung-burungan elang Yang sudah dilatih Tapi berburu dengan hewan ini ada syaratnya Dengan syarat Hewan yang dipakai untuk berburu Sudah terlatih atau terdidih Kemudian Jika hewan pemburu tadi Membawa binatang buruannya Kemudian hewannya Sepemburu tadi Membunuh hewan buruannya tadi Dengan gigi taringnya Maka hewan buruan tersebut Hukumnya halal Jika anjing pemburu dan buruannya Menghilang dari pandangannya Kemudian ditemukan kembali Maka hukumnya haram Pemburu boleh memiliki Hasil buruannya Selain dari yang diharamkan Jika tidak ada tanda kepemilikan Atas hewan tadi Seperti hewan tersebut Menggunakan kalung Atau badan diwarnai Atau menggunakan gelang di kaki Orang yang berburu Bisa memiliki hasil buruannya Dengan luka yang menyebabkan Cepat mati Dan disebabkan Karena hewan tersebut Masuk jebakan Yang dipasang Untuk hewan itu Maka hewan tersebut Milik orang yang berburu Jika terdapat hewan buruannya Pada suatu tempat Atau milik orang lain Dan dia mampu mendapatkannya Atau memburunya Maka hewan buruan tersebut Tidak bisa dimilikinya Selanjutnya materi yang kedua Hukum makanan Bismillahirrahmanirrahim Jadi halal Halal hewan-hewan yang hidup di laut Bagaimanapun keadaan matinya Hewan-hewan-hewan yang hidup di darat Halal Contohnya hewan ternak Seperti sapi Kambing Ayam Dan lain sebagainya Bagaimanapun Bentuk macamnya Sekalipun berbeda Dari macam-macamnya Haram hukumnya Memakan hewan yang hidup di dua alam Yaitu di darat Dan di air Diharamkan Mengkos keledai Dan bagol Yaitu peranakan kuda Dan keledai Dan hewan buas Yang memiliki taring Untuk berburu Dan burung yang berkuku tajam Untuk mencekram Dan diharamkan pula Mengkonsumsi hewan Yang disunahkan Untuk dibunuh Hewan tersebut Sunah untuk dibunuh Tetapi tidak boleh Untuk dimakan Sesuatu yang tidak ada Menas padanya Daripada sesuatu yang Menganggap baik Daripada golongan kiri Dan daripada Ahli tadbiat yang selamat Daripada orang Arab Ketika keadaan Mendesak Miscaya halal Sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya Mohon dimakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kerana menonton!